saya 5 bulan jualan ini bisa bikin rumah beli tanah ya Alhamdulillah meskipun kecil sih 50 meter lah tapi lumayan alhamdulillah jualan ini 5 bulan jadi ini ya udah matang ya Bu ya ini bedanya apa nih kalau ini aja 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 kalau ini dibok bawa berapa ini cipak cipak kocek ini berapa ini empat bok-bok ya di sana kalau satu bok isi berapa sih Bu segini itu adonan tiga kilo setengah kalau bisnya nih berapa bisnis atau bok itu bisa jadi 25 jadi 30 ini kali empat ya ya banyak banget itu Iya memang banyak berapa lama nih kalau untuk gorengnya ini mah cepet sih 10 menit juga matang 10 menit kan minyak udah juga panas kalau paling laris yang mana ibu Sibai yang tadi ya bestsellernya Sibai dulu pas pertama jual aku berapa porsi Bu pertama dua bok dua bok terus hari kedua parbok sampai hari biasa sepuluh bok ayo nama dua gerobak udah matang ya ya masukin tepung bau tapi orang pokoknya pedes semua ya rata-rata pedes anak-anak pete sih yang belum mau jadi ini banyak apa aja sih Bu Haji bakso daun bawang Haji bakso daun bawang ya ini untuk adonan ini ya cibain namanya kalau ini pakai kulit tumpia ya bau berapa kilo bu satu hari bu Aci semuanya kalau hari biasa 15 15 kilo ya kalau weekend sampai 30 kilo di blog 30 kilo jadi dilipat gitu ya kalau lemnya itu pakai apa terigu terigu ya kasih air dikit ya ada bakso juga ya bakso daun bawang sama bumbu-bumbu kalau kulit tumpiannya itu nyetok berapa biji tuh ini sepuluh pak 10 pak setiapnya 70 ya Hai tetangnya 70 kurang lebih tujuh puluhan 700 gitu ya itu habis bu kalau waktu kurang kalau hari biasa tujuh tujuh pak kalau weekend 10 ini kalau harganya satu bisa Pak gimana sih satu porsi ada lima satu porsi isi lima harganya harganya 10.000 ya ini kalau bumbunya ada apa jenisnya bumbunya cabai-cabai itu cili oil ini ya ya cabai yang dimasak terus di blender itu ya cabai kering di blender kasih minyak panas kalau ini itu bumbu asin kalau boleh tahu namanya siapa nih Bu Ibu Ratna Ibu Ratna ya ini jualan lokasinya dimana Bu Cipes Cipes Pasar Malam ya ya Cipes Pasar Malam udah berapa lama Bu jualan ini jualan Cipaknya baru satu tahun sih sebelum Cipak cuma lumpia basah aja Oh lumpia basah sebelumnya ya ya itu total punya berapa cabang bu disini lima lima itu apa aja sih Cipak Cibai Baso Aci sebelah kelas manan ini juga gacauan punya sendiri semua itu Bu iya luar biasa kalau dari semuanya itu satu hari nyampe berapa Bu pendapatan semuanya ya kalau hari-hari biasa 3 juta dapet 3 juta ya kalau weekend bisa nyampe 6-7 dapet 7 juta ya ya lebih ramai-ramai kan apalagi cuacanya cerai ya iya kalau idenya sendiri nih dari mana sih Bu lihat-lihat di YouTube aja makanan-makanan viral gitu kalau asalnya makanan mana nih Garut ini oh Garut kan di sini nggak ada yang jualan baru ini aja ya saya aja yang jualan jadi nggak ada sayangnya dong nggak ada kalau karyawannya total berapa Bu karyawan di rumah tiga Oh di rumah ada juga ngapain di rumah yang bikin cipak Oh yang bikin cipak bantuin ya motong-motong sayuran apa kalau di lapangan kalau di lapangan ada sebenarnya ada lima iya lima ini nggak masuk satu ya abis dari proses ini kemana lagi Bu digoreng-goreng ya abis digoreng dan baru dikasih bumbu chili oil kalau goreng biasanya berapa biji Bu tergantung sih kalau kayak gini ramai memang ngetok sekali goreng bisa 4 korsi bisa Hai mainnya belum belum rame jamnya kalau abis maghrib ya kalau abis-mabis itu udah pasti rame kalau malam ini kalau sekarang mau belum pada pulang kali kerjanya ya ya jadi ini kalau dibugin langsung di sini nggak dicampur semua kenapa nih kan nggak pedas Oh kalau nggak pedas langsung ya tapi jarang sih beli yang pasti rata-rata yang pedas punya rumah berapa sekarang satu sebelum jualan ini ya sebelum jualan ini kan PT jadi PT terus berapa lama itu belum jadi PT suami saya padahal semua rumah tangga 14 tahun tapi enggak enggak punya rumah punya rumah tapi jualan ini udah jualan ini lima bulan Alhamdulillah langsung bisa punya rumah rumah tanah karyawan banyak ya Bu ya Alhamdulillah kau kuncinya gimana Bu bisa usaha cepat berkembang gitu ya pertamanya mah dari Corona itu terus sebenarnya ya karena keadaan yang memaksa terus jadi apa ya pikirnya pengen coba makan makanan viral gitu yang nggak ada di sini kan nggak ada di sini kan akhirnya nyoba Oh ternyata responnya bagus banget kayak antri sembako pertama jualan iya sampai kayak orang antri sembako yang beli itu tuh jualan sampai 5-5 bulan nah dari situ jadi nambah lagi nambah lagi akhirnya sekarang udah punya 6 gerobak sih cuma satunya memang karena udah nggak boleh jualan yang dimatel itu jadi gerobak satunya ngambut ini buat temen-temen yang ada di rumah nih Bu eh temen-temennya gimana Bu ya berusaha terus cari ide-ide yang makanan-makanan viral aja kalau disini rata-rata makanannya yang apa ya yang pedes gitu ya ya soalnya kan disini anak-anak PT yang belinya mah jadi senang-senang makanan pedes makanya saya jualan tuh makanan pedes semua tapi pasti laris juga ya Bu jualan di sini ya pasti laris kalau nggak wujian mah soalnya PT kan bajunya gede-gede di sini ya Iya rata-rata makanan PT sih yang jajan di sini tuh si Sandi Oke beratnya mudah-mudahan tambah laris ya jualannya amin cepet buka cabang yang baru nampak banyak ya ya